Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan info terkini. Yang terkenal di sawah suka melumpat nih satu adun daripada Sugud, James Ratip. Eh ya, Dewan Rakyat telah meluluskan anti-hopping law di kerjaan persekutuan. Sebab itu tidak ada lagi yang boleh lompat sana lompat sini. Tetapi anti-hopping law ini, anti-lompat pati ini tidak diterjemahkan di semua negeri. Termasuk di Sabah. Sebab itu sehingga pada hari ini masih ada pembelian adun-adun daripada pati-pati lain oleh kerajaan GRS. Ini perbuatan orang yang tidak rasional. Sebab apa? Kenapa mau beli? Saya pun dulu ternyata-tanya, bila kerjaan negeri melaksanakan anti-lompat pati, rupa-rupanya ada udang di sebalik ini. Dia semua beli orang untuk memperlihatkan bahwa GRS adalah ada satu kekuatan. Ini tu pertua berlaku semasa musim berjaya. Di mana berjaya membeli semua adun-adun untuk masuk pati berjaya. Tetapi akhirnya mereka kalah dalam belihan raya. Ada adun di Sabah ini tu pertua, memang suka lompat macam munyet. Lompat sana, lompat sini, sehingga dia terlupa bahawa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Asal jadi pengkhianat, dapat jawatan. Jadi pengkhianat, lompat, jadi menteri. Walaupun tidak layak, tidak ada pendidikan langsung pun jadi menteri. Sebab kerajaan negeri tidak memikirkan halat tujuh masa depan rakyat negeri Sabah. Mereka memikirkan bagaimana mempertahankan kuasa, memperlihatkan kepada orang ramai bahwa GRS, PGRS kuat mengugut orang sana sini, membeli dengan wang ringgit, dengan tawaran jawatan dan sebagainya. Ini harus diberhentikan. Saya minta pihak penguat kuasa SPRM, polis siasat, mereka yang melompat ini. Sebab memalukan, di Sabah ini terkenal dengan wakil rakyat dia suka lompat pati. Dia lompat, dia bertanding, memasang hasrat bertanding. Menang saja, dia akan cari mana ada peluang untuk dia lompat. Untuk dia jadi menteri, untuk dia jadi pembantu menteri, dapat 1 juta, 2 juta, 5 juta. Ini kerja, adun-adun Sabah. Yang terkenal, di Sabah suka melompat ini, satu adun daripada sugut, James Ratip. Dia masuk semua pati dalam Malaysia ini. Tidak ada pati satu pun, dia tidak masuk. Sebab, dia masuk, dia mengejar jawatan, mengejar pangkat. Sehingga terlupa bahawa rakyat di bawah akan menghitung perbuatan yang dia buat. Seorang lagi, sahabat kita juga, bekas speaker, di belan speaker dulu, Datuk Dr. Yusuf. Ini pun semua pati dia sudah, singgahlah. Singgah sana, singgah sini, singgah sana, ke sini. Saya beri jaminan, sekiranya PJRS sudah tidak hilang kuasa, Ini orang, dua orang ini, akan melompat meninggalkan Datuk Haji Ji. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga ke akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Jangan lupa like, share video ini hingga dan share video ini hingga dan share video ini.